Halo teman-teman, selamat datang di channel Motomobi, Motomobi News! Dan tau nggak, seneng ya, kalau jadi host, mana-mana nggak boleh tuh kemarin tuh, makan ini, hehehe, ada cokomari, nggak boleh, nggak boleh. Ini privilege food source untuk present, nggak boleh. Ini kan ada berapa lagi tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Pas, pas orang. Nggak, nggak boleh, nanti dihitung sama Motomobi. Coklat Belgia dong. Woh, enak sekali. Belgian chocolate flavor. Ini harus dicoba nih. Gitu kan? Enggak, nggak boleh. Jadi bawaan berita sambil makan cokomari. Berita pertama. Abisin dulu. Gue cobain, kenapa sih? Sangat, sangat, biarin. Nonton Motomobi News, sambil makan itu pas banget ditambah kopinya, tapi nggak ada yang sponsorin. Karena ibunya mamahan, kalau makan nggak boleh sambil ngobrol. Berita pertama. Toyota AE86 Resto Mode. Ini singkatannya apa sih? Restorasi? Modifikasi? Oh, oke. Di event Tokyo Auto Salon, atau Salon 2023, Toyota menampilkan mobil retro hasil Resto Mode. Tapi bukan Resto Mode sembarangan. Nah, kayak gitu tuh. Wih, keren, 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 keren. Nah, ada Trueno, ada Levin-nya. Yang Trueno dia pakai hidrogen. Ya, sampai dia ngambilnya dari Mirai. Ya, Toyota Mirai. Nah, ada yang Levin pakai EV. EV. Keren sekali. Nah, AE86 ini diubah jadi mobil yang ramah lingkungan. Versi AE86 Trueno dimodifikasi supaya bisa menggunakan BBH. Bahan bakar hidrogen. Bukan yang... Bukan, bukan. Versi AE86 yang Levin ini menjadi EV. Tapi ini yang menarik, karena motor listriknya diambil dari Toyota Tundra. Tundra itu yang double cabin ya? Double cabinnya sih. Wow, keren sekali ya? Mata. Iya. Dari double cabin yang berat, dikasihin ke si Levin. Yang enteng. Itu bisa ngepot-ngepot pasti. Dan hebatnya ini masih pakai transmisi manualnya. Coba bayangin. EV pakai manual itu gimana caranya? Ini jadi penasaran nih nih. Jadi si Levin sama Trueno itu jadi kayak gimana gitu. Berita selanjutnya. Warna baru untuk all new. HR-V di Indonesia. Wah, ini keren. Ada warna baru nih. Jadi kan biasanya HR-V itu yang 2-tone, 2-tone kayak gini. Sekarang ada yang monochromnya. PT Honda Prospect Motor menyiapkan seri warna monochrom. Tapi ini menjadi mahal. Sun Kaki Pearl. Kaki emang yang namanya ya? Ada kokolahnya. Sun Kaki Pearl dan Ignite Red Metallic. Wah, ada 2 ya. Berarti warnanya ya. Biasanya ini warnanya atapnya hitam. Seri warna baru ini akan mulai diproduksi bulan Februari ya. Berarti bulan depan. Tapi konsumen sudah bisa inden dari sekarang. Warna monochrom Sen Kaki Pearl bakal tersedia untuk varian yang 1500 Turbo RS dan 1500 SE dan tipe E. Berarti semua varian dong. Ignite Red Metallic khusus tersedia untuk varian 1500 Turbo yang RS. Berarti yang merah itu hanya yang tipe RS. Karena ya supaya limited ya. Biar kejualan pasti itu laku juga tuh. Hingga Desember 2022 silam. All New Honda HR-V telah mencatat penjualan secara retail. Sebanyak 23.859 unit di Indonesia. Wow. HR-V sih ya keren sih. Ya udah sesuai lah harganya lah. Cuman ini yang 1500 nya memang jauh timpang sekali tuh harganya. Ya tapi performanya juga oke. Nissan GT-R R35 diperbaharui. Ini dibaharuin apa lagi? Ini kan GT-R itu keluarnya yang terakhir. Yang R35 ini di bulan. Eh di bulan. Di tahun 2007. Mestinya dia udah ganti model. Ya kan pertama kali kan. Yang R35 itu di tahun 2007. Mestinya ini udah ganti model. Tapi ini gak ganti-ganti. Kenapa? Dia ada sentuhan permajaan pada tampilan kosmetik. Ya. GT-R. Kosmetiknya aja ya. Jadi kayak facelift kayak di Indonesia juga. Perubahannya pada wajahnya. terlihat pada grill yang kini lebih mirip GT-R R34. Jadi yang sebelumnya. Karena banyak ya kayaknya yang suka ya. Kayaknya. Ya. Ya. Buratan garis bodi bagian belakang dan sayap spoilernya. Kini lebih tegas. Yes. Ada varian premium dan T-Spec. T-nya itu apa sih? T. Tuh kan kan. Mikirnya aneh-aneh kan. Nah yang versi T-Spec ini dibuat limited atau terbatas. Mesinnya masih 3800 cc. Terus 24 valve twin turbo V6. Bertenaga 565 HP. Dengan torsinya 633 Nm. Nih. Ada juga varian Nismo. Wow. Keren sih ini yang Nismo sih. Wow. Kalipernya warna kuning. Oh. Ada yang kuning. Ada yang merah. Bedanya apa? Cuma warnanya itu aja. Warnanya. Yang merah lebih racing. Yang merah lebih racing sih. Yang kuning. Lebih ngambang. Nih. Berbekal turbo dari mesin balak. GT3. Output tenaga melonjak menjadi 600 HP. Dengan torsi maksimum 652. Ya beda 20an Nm lah. Sama yang. Tadi sih. Yang apa tadi teh? T. Yang T-Spec. Ya udah ambil aja yang ini ya. Padahal ya. Yang Nismo nya. Bodi kit pada varian Nismo. Bikin R35. Tampil lebih galak. Komponen-komponen serat karbonnya juga dipake di beberapa bagian mobil. Dan Nismo. Dan juga T-Spec. Eh T-Smack. Mobil-mobil ini. Nismo. Dan T-Spec ini diberikan pelak 20 inch. Bikinan race. Next. Suzuki Jimny. Five door. Yes. Ini udah mulai keluar. Kemarin baru launching di India. Keren 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 keren. Pesan satu ah. Pesan-pesan nanti CLC kejual. Beli ini. Iya. 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 Suzuki Jimny. Lima pintu akhirnya meluncur. Di mana meluncurnya? Suzuki Jimny. Lima pintu akhirnya meluncur. Diluncurkan di India. Beberapa hari yang lalu. Nah kalau udah India. Biasanya agak-agak murah nih mobilnya. Iya kan. Yang sekarang tuh mahal banget kan. Iya. Yang pendeknya. Karena yang panjangnya buatan India. Kayaknya lebih murah jadi dijualnya. Bisa jadi. Mudah-mudahan ya. Amin. Yang moncong hingga pilar B. Bentuknya sih sama. Tapi versi yang long ini. Ada pintu dan jendara tambahan di area. Setelah pilar B ke belakang. Panjang Suzuki Jimny. Lima pintu adalah. 3985 mm. Ya 4 meteran lah. Lebarnya itu 1,6 meter. Tingginya 1,72. Gak beda jauh dengan yang. Peneknya. Nah wheelbase itu jadi 2590. Lebih panjang. Sekitar 34 centian. Ground clearance ya. Ya gak beda jauh dengan yang. Peneknya 210 mm. Nah di dalamnya. Ini di interiornya. Itu ada. Layar entertainment. Berukuran 9 inch. Yang terpasang di area tengah dashboard. Sama. Terus sudah bisa. Apple CarPlay. Dan Android Auto. Ya kan. Capek juga ya. Mesin 4 silinder K15B. Ya punyanya R3 lagi. Transmisinya ada manual otomatis. Dan ini masih tetap penggerak 4 roda. Yes. All grip. Itu adalah Jimny. Ya masih Jimny yang asli. Tapi mudah-mudahan gak ada juga sih. Yang 4x2 nya biarin aja. Biar mahal tuh. Terus-terusan. Kapan masuk Indonesia? Sesegera mungkin. Gue pengen beli. Soalnya. Next. Next. Yamaha Grand Villano. Wuh udah launching lagi nih. Yamaha. Itu pasti kalau kata Grand pasti lebih besar nih. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Atau YIM. Meluncurkan sepeda motor baru. Nah ini adalah skuter metric terbaru. Yang meluncur tanggal 17 Januari 2023. Mesinnya tuh 125 cc-an lah. 124,8. Udah Blue Core Hybrid. Ya ini istilah-istilah dari Yamaha. Nah ini tenaganya. 8,2 horsepower. Dan torusnya adalah 10,4 Nm. Oke lah. Untuk cc-cc gitu oke. Meskipun ini masuk ke kategori keluarga Yamaha yang classy. Tapi beda dengan Fazio. Iya ya beda ya? Beda. Beda banget. Oh. Jadi ini lebih gede. Kastanya tuh lebih di atas daripada Fazio. Mau gitu. Harganya lebih mahal. Iya lah. Kelihatan tuh ada Grand kan. Ini harganya lebih mahal daripada yang Fazio. Grand Villano itu dijual 27 juta sampai 27,5 juta. Panjang motornya 1.820 mm. Lebarnya 685 meter dan tingginya 1.100. 1.100. Hah? Panjang motornya 1.820 mm. Lebarnya 685 mm. Dan tingginya adalah 1.155 mm. Tinggi joknya 790. Ground clearance-nya 125 mm. Bagasinya ini 27 liter. Berarti ini lebih besar daripada N-Max yang 25 liter. Gila bisa masuk tuh. Full face. Nah isi bensinnya tuh di depan. Dan Grand Villano ini sudah bisa dipesan dari sekarang. Yes. Buru-buruan tuh datang ke dealer Yamaha. Next. Nah ini. Saya pengen di mobil ini. Wooling Formo Max resmi dijual. Wooling resmi meluncurkan mobil pickup Formo Max di Indonesia. Nah ini Formo Max ini. Ditawarkan dengan area kargo yang luas. Mesinnya bertenaga. Electric power steering. Serta ragam fitur keselamatan dan keamanan. Untuk mendukung produktivitas usaha. Ya namanya usaha. Ini jadi fitur yang mewah ini. Kayak gini-gini. Power steering AC gitu ya. Sama kayak Himex yang itu. Si Unyil. Si Ucil. Yang suka dibawa. Enggak tau. Enggak tau ya udah. Next. Ini Formo Max ini memiliki dimensi sekitar 5,1 meter. Panjang banget. Nah lebarnya juga 1,7 meter dan tingginya adalah 1,7 meter. Wheel base nya 3.160. 3 meter. Bayangin panjang banget tuh mobil. Nah ini ukuran kargo nya paling gede dari yang temen-temen sekelasnya yang 1.500 cc-an nih. Punya. Ini baki sendiri. Dia punya panjang 2,7 meter tuh. Hampir 2,7 dan lebarnya 1,7. Dan ini bisa memuat sampai berapa ton? 1 ton. 1 ton? Di presentasinya tadi itu 5 scooter di Jajer. Wow. Nah yang punya material itu rugi. Biasanya kalau beli kayak ginian. Beli 1 col. Wow jadi banyak tuh kan. Rugi. Tapi kalau yang buat ngangkut motor kayak gitu kayaknya asik sih. Ngangkut gas gitu. Ngangkut galon. Ini harganya 162 juta untuk Formo Max standar. Dan 170 juta untuk Formo Max AC on the road Jakarta. Nah ini mesin ya. Saya lupa lagi ngebahas. Mesinnya tuh 1.500 cc. Sama kayak carry kayak Grand Max gitu ya. Tenaganya juga nggak jauh-jauh beda. 98 horsepower dan torsinya 140. Mitometer. Pakai transmisi manual. 5 speed. Hmm. Ya itu cukup loh. Untuk di Jakarta. Tapi panjang banget nggak sih? HM bisa diangkut tuh HM. HM bisa diangkut. HM bisa diangkut. Oke. Bisa juga tuh lucu tuh. HM bisa diangkut motor. Iya juga ya. Udah abis ya. Jangan lupa untuk tanda. Apa? Jangan lupa untuk. Jangan lupa untuk. Tekan tanda lonceng sementara. Eh apa? Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi. Omobi. Amesmobi. Dan juga berikut tombol loncengnya. Eh. Social media kami ke. Ke anda semua. Yang ada di rumah. Ke saudara anda gitu ya. Terutama media sosial kami. Hahaha. Udah udah pake view aja udah. Pake view. Itu. Itu ciri khasnya. Hahaha. Jangan lupa kunjungi. Jangan lupa kunjungi. Jangan lupa kunjungi juga website baru kami. Eh udah lama sih sebetulnya. Hahaha. Motomobinnews.id. Terima kasih telah menonton. Hehehe. Hehehe. Udah. Desebutin tadi. Udah lah. Ada disitu gambarnya. Ada. Disitu. Udah. Lewat lewat. Turung. Trong. 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 selamat menikmati